Nah ini teman-teman Daretan pilar di jalur layang Ke 25 Sebanyak 15 tiang pilar Ke arah Depan sana ada jalur Jalan raya ya teman-teman Ke bagian kanan menuju ke Pasar Pleret Dan sentra industri Keramik Pleret Ke sebelah kiri menuju ke Purwakarta, Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh Ya kali ini Haki sedang berada di Lokasi proyek Jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Yang berada di Deka 82 Di belakang saya ini teman-teman Ada jalur subgrade Ke sebelah Kiri saya ini ya, ke sebelah kiri saya Di sini ada terowongan Terowongan yang sudah Banyak di video saya yaitu tanel gunung cupu Yang tidak termasuk ke dalam tanel Nomor berapa Atau tidak termasuk ke dalam tanel reguler Nah di depan Saya ini ada Ini ya teman-teman Kalau di depan saya ini ya Ada pegunungan gunung cupunya ya Tadi saya dari belakang sana tuh Dari atas ya Jauh-jauh ke sini Nah ini di Belakang saya persis Itu adalah Proyek dari pembuatan jalur Subgrade sepanjang kurang lebih 140 meter Jalur subgrade yang berada di lokasi ini Bernomor 28B teman-teman Ini berada di lokasi Deka 82 plus 065 Sampai dengan Deka 82 plus 206 Atau tepatnya Sepanjang 141 meter Bagian subgrade 28B ini Di depan otet terowongan Dan 28A nya berada di bagian inlet terowongan Sepanjang 50 meter saja Teman-teman Ini di depan saya Sedang ada ekscapator Satu buah ekscapator Yang sedang melakukan pekerjaan Bagian pengarugan Bagian ujung subgrade Ini nampak ke arah depan Yang akan dilakukan pengarugan Oleh satu buah ekscapator Menggunakan material pasir Jadi di lokasi ini Nanti akan ditinggikan Dan akan diaruh kurang lebih Sedalam 4 meter Dan mungkin nanti akan Dilebihkan lagi ke atasnya Seperti pada video sebelumnya Teman-teman Ke arah sebelah barat Di lokasi ini Kita akan melihat outlet Dari terowongan terpendek Yang ada di lokasi ini Menjadi terowongan terunik Yang berada di perbatasan Seksi 2 dan Seksi 3A Pengarugan bagian Jalur subgrade Yang ada di ujung lokasi ini Teman-teman Kurang lebih sedalam 4 meter ya Di bawahnya nampak Ada lapisan rangka baja Yang mungkin tadinya juga Dilapisi dengan coran ya Nampak dari sini Ada lapisan rangka baja Dan besi Yang sedang dipasang Dan nampak juga coran Bagian bawahnya Lalu nanti akan diaruk Menggunakan bagian pasir Dan batu Gara sebelah selatan dari lokasi ini Ini nampak deretan pilar Itu adalah jembatan layang ke 25 Sekalian kita akan melihat bagian deretan pilar Yang ada di sebelah sana teman-teman Kita lihat seperti apa Sudah selesai atau belum Jangan kemana-mana Ikuti terus perjalanan Ya siapa? Ya siapa? Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Tepuk pertama pada bagian Tepuk pertama pada bagian boggedder Kesebelah sananya adalah terowongan Pada video sebelumnya Nah persis ke depan sebelah sini teman-teman Ada jembatan layang ke 25 Dengan 15 tiang pilar Dengan tinggi rata-rata 14 sampai 15 meter Dan rongspannya kurang lebih 33 meter Untuk panjang dari tiang ke tiang Obe sampai jam berhabe Sampai jam 5 Oh siap Nah teman-teman Ini adalah bagian pilkap ya Napak dari depan Dan sangat dekat sekali Ini adalah titik tumpu boggedder ya Ini untuk nanti Boggedder ini kan Nanti disambung ke arah Tiang pilar yang ada di depannya Ini adalah tiang pertama Menuju ke 15 tiang Yang ada sampai ujung sebelah sana Berada di lokasi DK82 plus 200 Sampai dengan DK82 700 Atau kurang lebih Sepanjang 500 meter Untuk jembatan ke 25 Nampak di ujung sebelah sana Ada jalur subred Yang sangat tinggi sekali ya teman-teman Untuk video berikutnya Nanti akan update ke arah sebelah sana Ya disini Cukup berdampingan sekali Dengan lingkungan warga teman-teman ya Masih banyak rumah Atau perumahan Di lokasi sini Dan nanti tentunya Bakalan berdekatan Dengan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung Di depan sebelah sana Bagian atas Ada tumpukan Dari Jalur subred Itu juga menjadi Jalur subred Berbatasan Antara season 2 Dan season 3 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buh-bye Buh-bye Buh-bye